Intro Sore itu, di suatu rumah, berpilik bambu di sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Rumah yang teduh karena terletak berdekatan dengan rumpunan bambu yang rindang. Isah, si gadis putri Pak Ramijan dan Bu Surtini sedang di kamarnya bersama ibundanya. Gadis tersebut sedang disisiri sang ibunda sembari berkeluh kesah mengenai hari pernikahannya yang seminggu lagi akan digelar. Bu, Isah merasa tidak percaya diri. Pernikahan ini bagiku terlalu mendadak, padahal baru kemarin dia datang melamar, tahu-tahu seminggu lagi. Ucap Isah seolah mengungkap keresahannya. Loh, pengennya nak Ramlan memang begitu, Ndu? Kamu ojo kuatir, nak Ramlan ora bakal ngecewain kamu. Tukas Bu Surtini lembut. Isah menatap lekat-lekat bayangan dirinya dicermin. Ia mengelah nafas saat teringat pada pemuda satu kampungnya itu. Pemuda itu yang sangat berharap dapat meminangnya. Sayangnya, pemuda itu keduluan Ramlan yang merupakan seorang pengusaha pengepul sabut kelapa dari Cirebon. Kini pemuda itu seolah menghilang, pasca mengetahui sang gadis impiannya dilamar laki-laki lain dan lamarannya mendapat lampu hijau baik dari orang tuanya maupun gadis itu. Bu, aku merasa gak enak loh sama Mas Budi. Padahal dia orangnya baik banget. Tutur Isah disambut senyuman sang ibu. Baik saja, enggak cukup, dok. Baik, tapi pengangguran. Yo, kamu nanti mau dia kasih makan apa? Kata bu Surtini. Iya sih, bu. Tapi tetap saja, aku merasa tidak enak sama dia. Kata Isah, sembari mengambil kotak berwarna merah di hadapannya. Doakan saja anak Budi segera mendapatkan calon yang cocok. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia pasti tahu harus bagaimana. Ucapu Surtini. Isah menganggup. Kemudian menatap cincin yang berada di dalam kotak merah tersebut. Sebuah cincin emas bermatakan berlian yang bergilau. Malam menjelang di suatu lahan pemakaman umum. Seorang pemuda berkemeja warna biru dan celana jeans sobek terlihat sedang berlutut di depan sebuah makam dengan batu nisan yang telah kabur di makan lumut. Pemuda tersebut kedua matanya terlihat berkaca-kaca. Bok, kemana lagi aku harus berkeluh kesah? Di lumuk ini sudah tiada. Sedangkan aku telah berusaha menjalani hidup yang berat ini. Ucapnya. Gedis yang kusayang dan kuimpikan sebentar lagi menjadi istri orang. Kemana lagi harus kusangkutkan hidupku yang malang ini? Pemuda tersebut rupanya adalah Budi yang sebelumnya menjadi bahan curhatan Isah di hadapan ibundanya. Budi yang telah mendengar kabar bahwa Isah akan segera melangsungkan pesta pernikahannya. Hanya bisa menangis bersedih hingga bersimpu di hadapan makam almarhumah neneknya. Budi adalah seorang pemuda yang sedari kecil telah yatim piatu. Kedua orang tuanya telah lama tiada. Ketika kecil, neneknya lah yang membesarkannya. Hingga ia berumur 12 tahun, nenek yang telah membesarkannya berpulang ke Rahmatullah. Otomatis, Budi hidup sebatang karah tanpa keluarga. Kini malam semakin larut. Budi belum juga meninggalkan makam neneknya. Ia masih bersimpu di sana. Seolah berharap bahwa neneknya akan bangkit. Mendadak Budi mencium bau amis seperti dari daging mentah. Bau tersebut semakin kuat saja. Membuatnya menutup hidung. Budi celingukan ke segala arah. Bau amis semakin menyengat. Membuat perutnya terasa mual. Saat ia hendak muntah, terdengar suara cekikikan melengking yang semakin lama semakin mendekat. Sembari menahan mual. Budi menatap ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa. Hanya gelap yang terlihat. Saat memutarkan pandangan, BUM! Sesosok perempuan berambut panjang sepinggul berpakaian gombrong warna merah dekil sedang melotot ke arah Budi. Itu adalah kunti merah yang merupakan satu yang terlangka dari jenisnya. AAAAAH! Terdengar jeritan Budi yang bergema di malam yang kelam itu. Kesokan harinya, warga setempat geger saat menemukan Budi tersangkut dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebatang pohon di tebing seberang lahan pemakaman yang mengarah langsung ke sungai di bawahnya. Selanjutnya, warga membawa Budi ke Puskesmas tidak jauh dari lokasi. Beberapa orang warga yang sedang menunggu di ruang tunggu Puskesmas berbincang-bincang tentang pemuda yang mereka temukan di tebing jurang itu. Saya melihatnya selepas maghrib menuju kelahan pemakaman. Saya heran. Mau ngapain dia jam segitu ke pekuburan? Ujar salah seorang warga. Pak Hussein melihatnya. Tukas warga yang lain. Iya. Tapi saya melihatnya dari kejauhan. Dan saya sedang terburu-buru karena ada tamu di rumah. Tidak tahunya anak itu paginya pingsan tersangkut di pohon pinggir jurang. Kata Pak Hussein. Pak Anwar, sepertinya dia sudah siuman. Pak Anwar memperdengarkan percakapan antara dokter dengan pasien yang adalah Budi. Terdengar percakapan mereka yang dirasanya tidak biasa. Sampain baik-baik saja, nak. Ujar dokter. Hening sejenak. Kemudian Budi berucap. Saya melihatnya. Dia sangat cantik. Haha, iya. Kata-kata Budi yang dilanjutkannya dengan tertawa aneh membuat semua orang terkejut. Eh, kenapa orang itu ya? Ucap salah seorang pengunjung buskesmas. Dia bukannya pasien yang tadi pagi ditemukan di pinggir jurang. Aneh sekali ya. Eh, apa dia edan? Terdengar kembali dokter berbicara. Nak Budi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa kamu bisa ada di tebing jurang? Budi menjawab melantur. Saya melihat dia mengetipkan matanya kepada saya. Dia sangat cantik. Saya ingin menikah dengannya. Saya ingin ikut dengannya. Hihihi. Hihihi. Perkataan Budi dilanjutkan dengan bendakannya membuat siapapun merasa ciut. Dari dialognya telah diketahui bahwa Budi rupanya mengalami gangguan keciwaan setelah ia diganggu mahluk mistis yang jarang sekali menampakkan diri. Makhluk mistis berwujud perempuan berambut panjang berpakaian serba merah dengan wajahnya yang menakutkan itu konon hanya muncul di area pekuburan saja. Tidak seperti kuntilanak biasa yang bisa ada di mana saja. Kuntilanak tersebut konon bukan hanya menakuti tetapi juga bisa mencelakakan hingga ke kematian. Namun untuk kasus Budi makhluk tersebut tidak sampai membuatnya terbunuh namun karena serangannya Budi kini mengalami gangguan jiwa. Sementara warga desa memutuskan untuk mengurung Budi di dalam kerangkeng karena ia sering mengamuk bahkan melukai seorang anak kecil dengan membantingnya ke tanah. Alasan warga tidak membawanya ke rumah sakit jiwa adalah karena jauhnya lokasi dan sulitnya akses jalan. Mungkin dengan cara dikerangkeng Budi akan sembuh dengan sendirinya dan itu adalah harapan yang mustahil terwujud. Warga juga pernah meminta bantuan orang pintar yang dalam hal ini adalah Dukun. Pemuda ini diganggu kuntilanak merah. Jiwanya kini telah menjadi milik Mbak Dukun. Mbak Dukun berucap dengan kedua matanya terpejam di hadapan Budi yang terpasung. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Mbak? Tanya Pak Anwar. Bapak atau ibunya harus melakukan ritual tabur bunga kemboja di kuburan seseorang yang arwahnya menjadi kunti merah. Ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon sembari menyembelih seekor ayam cemani. Paginya ritual dilanjutkan dengan melakukan buang air besar di setiap sudut ruangan di mana anak ini dipasung. Pak Anjang lebar Mbak Dukun menyampaikan tata cara ritual. Pak Anwar dan Pak Hussein saling pandang sambil mengangkat bahu. Mereka berdua tidak mau mengikuti anjuran Mbak Dukun. Mereka pun merasa menyesal karena telah memanggilnya. Seharusnya saya tidak mengikuti saran Bok Tumi ini. Katanya tabib gak taunya Dukun sesat. Kru itu Pak Hussein. Mungkin kita seharusnya memanggil Pak Kiai Adhar. Mudah-mudahan beliau bisa membantu. Ujar Pak Anwar. Kamu yakin? Bukannya Kiai Adhar mudah kerasukan? Tanya Pak Hussein. Pak Anwar tampak terjenung. Iya sih. Tapi siapa lagi yang mampu menolong anak ini? Sehingga cerita Pak Hussein dan Pak Anwar mendatangkan Kiai Adhar ke rumah di mana Budi dikurung. Rumah tersebut sejatinya memang rumah Budi yang merupakan peninggalan mendiang neneknya. Pak Adhar terkesiap saat melihat kondisi Budi yang memprihatinkan. Ia berkali-kali mengucap istighfar. Karena hantu dia menjadi begini. Ujar Pak Adhar. Entahlah Pak Kiai. Kalau menurut penerawangan dukun sih begitu. Tukas Pak Anwar. Pak Adhar kembali beristighfar. Percaya dengan dukun itu. Mushrik Pak. Percayalah hanya kepada Allah. Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Banyak orang beriman. Berilmu. Berakal sehat. Kenapa malah meminta tulung dukun. Pak Adhar tampaknya marah setelah mendengar penuturan Pak Anwar. Ia berkali-kali mengucap istighfar setelah itu. Maafkan kami Pak. Kami hanya mengikuti saran dari tetua. Tukas Pak Hussein sembari menatap antara merasa ngeri dan lucu ke arah Pak Adhar. Saran dari tetua desa ini. Saran dari putum ini. Ada-ada saja di desa ini. Dukun beranak kok dijadikan tetua. Apa tidak ada laki-laki yang pantas untuk menjadi tetua di desa ini? Kata Pak Adhar. Masih dengan ada agak sewot. Buktu mini. Hanya meneruskan tampuk kepemimpinan almarhum Basari dan suaminya. Lagi pula. Kami belum sempat mengadakan musyawaroh tingkat desa. Untuk menunjuk tetua desa Pak. Tukas Pak Hussein. Ya sudah. Saya pusing mendengarnya. Lebih baik saya mulai prosesi pengobatannya. Apapun penyebabnya, pasti tidak jauh dari beban pikiran. Kata Pak Adhar. Kemudian mulai membaca kalimat-kalimat untuk menyadarkan Budi dari pengaruh Jin. Waktu berlalu. Setelah selesai, Pak Adhar pun pulang. Segala prosesi yang dilakukannya, ia anggap telah berhasil menyembuhkan Budi. Namun, bukti bahwa Budi telah sembuh belum terlihat karena pemuda itu saat ini dalam keadaan tertidur. Kita tinggalkan dulu Budi bersama dua orang warga yang ketol berusaha menyembuhkannya. Seminggu telah berlalu, pesta pernikahan Isah dan Ramlan pun digelar di kediaman membelai wanita. Entah hari itu dibilang hari bahagia atau bukan. Yang jelas, Isah selalu terpikirkan Budi. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu kini dalam kondisi tidak waras. Dalam hati, Isah merasa bersalah karena memilih menikah dengan orang lain. Namun, ia harus melakukannya. Jika tidak ingin dianggap anak pembangkang. Selama di kursi pelaminan, Isah tidak berhenti termenung. Ia sering dikagetkan tamu undangan yang naik untuk menyelaminya dan memberi ucapan selamat. Kamu itu kenapa, du? Ono opo? Cerita sama aku. Ucap Ramlan perlahan. Rupanya ia mengetahui gelagat Isah yang terlihat sering sekali termenung. Rapopo, mas. Orang-orang yang aku pikir no. Mas Oco khawatir. Jawab Isah sembari tersenyum berusaha menyembunyikan wajah muramnya. Ramlan membalas senyuman Isah. Ia merasa sedikit lega dengan jawaban Isah. Saat sore menjelang, selesai sudah acara resepsi pernikahan. Saat malam tiba, tibalah saatnya pasangan pengantin baru tersebut memasuki kamar. karena mereka berdua tidak pacaran sebelumnya untuk berdua dalam satu kamar. Dirasanya begitu canggung. Baik Isah dan Ramlan hanya bisa saling memunggumi di atas tempat tidur. Cukup lama mereka seperti itu. Hingga Ramlan memberanikan diri untuk menyentuh jari jemari istrinya tersebut. Tiba-tiba, Ha? Siapa kamu? Itu adalah teriakan Ramlan yang merasa kaget saat mendapati sesosok nenek-nenek yang berbalik bersamanya. Kamu yang siapa? Balas nenek-nenek tersebut sambil bangkit kemudian menjauh dari sosok kakek-kakek di hadapannya. Akhirnya kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut saling melototi karena terkejut. Sangat-sangat terkejut. Padahal beberapa saat yang lalu mereka berdua adalah pasangan yang baru menikah yaitu Isah dan Ramlan. Kenapa mereka berdua sekarang menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek? Apa yang telah terjadi pada mereka berdua? Rupanya, keributan antara mereka berdua terdengar oleh kedua orang tua Isah dan adik laki-lakinya. Ano po, Nduk? Nak Ramlan? Ano po? Seru busur Tini sembari berlari ke arah pintu kamar Isah dan Ramlan. Adik laki-laki Isah bernama Rizal juga turut menghampiri kamar Isah dan Ramlan kemudian menggedor-gedornya. Kak Isah, Kak Ramlan, buka pintunya, ada apa sebenarnya? Seru Rizalantang. Sementara di dalam kamar, Isah dan Ramlan tampak shock berat. Mereka berdua duduk di atas ranjang sembari mengusap wajahnya berkali-kali. Tak lama kemudian, Pak Ramijan menatap bergantian ke arah Ramlan dan Isah. Ia merasa heran dengan apa yang telah dialami putri dan mantunya tersebut. Jadi, kalian melihat masing-masing dari kalian menjadi berwajah tua seperti nenek-nenek atau kakek-kakek. Ujarnya sambil membetulkan letak peci. Iya, Bapak, saya melihat Mas Ramlan kok berubah menjadi seperti kakek-kakek. dan Mas Ramlan pun sebaliknya melihat saya menjadi seperti nenek-nenek. Isah menatap ke arah ayahnya dengan raut wajah tegang dan penuh ketakutan. Ramlan tampak menunduk. Ia rupanya masih merasa shock setelah hal buruk yang dialaminya di malam pertamanya dengan sang istri. Saya heran, Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang yang menaruh dendam pada Isah? Saya pribadi tidak merasa memiliki musuh ataupun orang yang pernah saya sakiti. Tutur Ramlan. Pak Ramijan menggelar nafas. Ia mencoba mengingat kembali kejadian masa lalu. Entah itu terkait dirinya maupun putrinya. Bapak tidak berhasil mengingatnya. Bapak yakin putri bapak tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Yowes, sebaiknya kalian beristirahatlah. Apapun yang terjadi, teriak saja. Panggil bapak atau ibu. Pak Ramijan menyudahi pertemuan mendadaknya tersebut. Selanjutnya, seluruh penghuni rumah kembali ke kamar masing-masing. Sementara Ramlan dan Isah masih merasa was-was. Takut kejadian serupa terulang lagi. Di malam yang sama di rumah Budi, Pak Anwar datang sembari membawa sebuah bakul nasi kecil lengkap dengan isinya. Hia memasuki rumah tersebut, kemudian terbelalak saat melihat kurungan Budi dalam keadaan terbuka dan pengisinya tidak ada di sana. Budi kabur? Ini tidak bisa dibiarkan. Dia akan melukai orang-orang jika terlepas begini. Aku harus menemukannya dan membawanya kembali. Ucap Pak Anwar sembari melaruh bakul nasinya. Selanjutnya, dengan diterangi lampu obor, ia menyusuri seisi rumah, kemudian keluar setelah yang dicarinya tidak ditemukan. Pak Anwar seorang diri menelusuri jalan berkampungan di tengah malam gelap gulita. Ia terus melangkah, kemudian berhenti di depan rumah Pak Ramijan, yang tadi siang mengadakan pesta pernikahan putrinya. Ia mengerutkan kening saat melihat suatu siluet warna merah mengapung di atas rumah tersebut. Siluet tersebut kemudian menghilang. Meski hati diliputi tanda tanya, Pak Anwar meninggalkan pelataran rumah Pak Ramijan. Selanjutnya, ia melangkah semakin jauh hingga mencapai suatu area yang sangat menyeramkan yaitu lahan pemakaman. Ia menyoroti area tersebut. Ia berpikir jika Budi akan kembali ke area pemakaman di mana sebelumnya pemuda tersebut ditemukan di pinggir jurang seberang area itu. Pak Anwar menyusuri jalan yang berada di antara bibir jurang dan pekuburan tersebut. Ia menyoroti setiap jengkal area tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan apa yang dicarinya. Rupanya benar, Budi berada di sana, tepatnya di kuburan mendiang neneknya. Pemuda kurang waras tersebut terlihat sedang duduk di atas batu nisan kuburan. Tentu saja ia melakukannya karena ketidakwarasannya. Kau di sini rupanya. Ayo pulang, nak Budi. Jangan terlalu jauh dari rumah. Bahaya lho. Ucap Pak Anwar. Seraya menghampiri Budi. Pemuda itu tidak menyahut. Wajahnya tertunduk seolah sedang menatapi kuburan neneknya. Terus menunduk tanpa menghiraukan kata-kata Pak Anwar. Nak Budi, ayo pulang. Ini sudah malam banget lho. Jangan keluyuran ke kuburan malam-malam begini. Bahaya. Pak Anwar mendekati Budi dan tanpa ragu menyentuh pundaknya. Tiba-tiba Budi mengangkat muka. Menatap garang ke arah Pak Anwar. Disertai kedua tangannya melayang kemudian mencekek leher Pak Anwar dengan kuatnya. Lepaskan saya. Pak Anwar berusaha berontak saat cekikan Budi semakin kuat saja. Ia bahkan sebentar lagi kehabisan nafas. Karena saking kuatnya cekikan Budi. Di saat sedang mencekik Pak Anwar, sosok Budi mendadak berubah wujud menjadi sosok kunti merah yang mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Sosok hantu perempuan tersebut juga cekikikan dengan suaranya yang menerobos masuk merobek gendang telinga Pak Anwar. Lama sekali makhluk itu mencekek Pak Anwar hingga laki-laki malang itu pun tewas dengan mata mendelik serta mulut ternganga penuh darah. tubuh Pak Anwar jatuh berdebum ke tanah bersama lampu obornya. Tubuh malangnya terbujur kaku di samping makam yang tidak bertuliskan nama di batu nisanya itu. Kesokan harinya, seluruh warga desa dibuat gempar dengan meninggalnya Pak Anwar. Ditambah lagi meninggalnya secara tidak wajar dengan lokasi tempat yang juga tidak biasa. Kasihan Pak Anwar. Dia yang selalu merawat pemuda itu bersama Pak Hussein. Sekarang pemuda itu entah kemana ujar seorang warga yang sedang menyaksikan proses evakuasi jazat Pak Anwar dari lokasi. Pak Hussein tidak terlihat berada di sini. Kemana dia gerangan? Kata warga yang lain menimpali. Tak lama muncul para mijan yang rumahnya memang tidak terlalu jauh dari lokasi. Saya semalam memang sempat mendengar suara langkah kaki. Tapi saya tidak mengeceknya. Karena waktu itu saya sedang memeriksa hasil ujian anak-anak. Ucap Pak Ramijan di hadapan para warga yang ada di sana. Singkat cerita warga desa bergotong royong memakamkan jazat Pak Anwar. Sembari di benak masing-masing masih bertanya-tanya seputar penyebab kematian Pak Anwar. Mereka mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Pak Rudy saya merasa agak bingung jika saya teliti dengan seksama. Kedua telapak tangan Pak Anwar itu menempel di lehernya. Seolah-olah ia mati karena mencekek dirinya sendiri. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Ujar seorang warga di suatu malam di pos ronda. Pak Rudy tampak mengerutkan kening bisa jadi ia memang bunuh diri tapi bukan karena kemauannya melainkan karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk bunuh diri tugasnya. Jelas sekali saya melihat bekas tekikan di lehernya seukuran telapak tangannya artinya Pak Anwar memang bunuh diri tapi dia melakukannya di kuburan Mbok Darmi neneknya Budi ini sangat mengherankan kata warga bernama Pak Samion secara kebetulan Pak Anwar adalah orang yang paling getol merawat Budi tapi kalau Mbok Darmi yang membunuhnya ngapain juga ya? Bukannya seharusnya ia berterima kasih karena cucunya telah dirawat oleh Pak Anwar? Pak Samion tiba-tiba melihat ke arah ujung jalan dari pos ronda ia melihat seseorang berjalan tergopoh-gopoh semakin dekat semakin jelas jika orang tersebut adalah Pak Husen yang berjalan tanpa penerangan Pak Husen? ucap Pak Samion seraya bangkit dari duduknya Pak Husen dari mana saja? kok baru kelihatan? tanya Pak Rudy Pak Husen berhenti tepat di depan pos ronda saya baru mendapat kabar bahwa Pak Anwar telah meninggal saya baru datang dari kecamatan Pak saya berjalan kaki dari sana selama 2 hari semalam dan sekarang baru sampai jawabnya kemudian menghampiri kedua warga itu beberapa lama kemudian Pak Husen tampak mendengarkan penjelasan baik dari Pak Rudy maupun Pak Samion beberapa kali ia mengucap istighfar setelah mendengar penjelasan dua warga tersebut masih di malam yang sama di rumah Pak Ramijan kejadian serupa terulang lagi saat hendak memulai aktivitas suami istri Isa dan Ramlan kembali diganggu oleh wajah keduanya yang berubah menjadi seperti kakek-kakek dan nenek-nenek seperti sebelumnya mereka berteriak-teriak ketakutan hingga keluar dari kamar hingga beberapa saat kemudian di ruang tengah Pak Ramijan mengurut kening sembari menatap ke arah putrinya dok ceritakan pada bapak dan suamimu soal arjo bapak perlu dengar tentang hubunganmu dengan laki-laki itu ujar Pak Ramijan membuat Isa terkejut Ramlan lantas menatap ke arah Isa dengan penuh selidik dok sopemenehiku lanangmu seng liane tembaknya dengan nada tegang Isa terlihat ketakutan ia menelan nafas berkali-kali sembari terkadang menelan mudah keringat dingin mengucur di wajahnya hingga melunturkan kosmetiknya jawab dok kamu dua hubungan opo karuang lanang sengarane arjo Ramlan semakin tidak sabar ketika melihat Isa malah membisu bahkan mematung sabar mas Ramlan biarkan Isa jawab dulu ucap bu Surtini yang merasa seolah semua orang di ruangan tersebut sedang memojokkan putrinya baik bu dok jawab pertanyaanku karu bapak aku gak akan marah apapun yang kamu akan ceritakan dok tukas Ramlan memelankan intonasi suaranya Isa mengelah nafas beberapa kali hingga kemudian ia berbicara aku dulu sama mas arjo pernah berpacaran kami bahkan sempat saling setuju untuk melangkah kejenjang yang lebih serius namun kejadian itu membuat saya memutuskan untuk meninggalkan mas arjo agar saya terhindar dari dia maka saya setuju untuk menikah dengan mas Ramlan Isa berhenti berbicara sejenak kejadian apa tanya rizal yang turut berada di sana mas arjo mengkhianatiku dia selingkuh bahkan berbuat mesum dengan perempuan lain setelah itu dengan entengnya dia meminta maaf setelah saya tahu perbuatannya tentu saja saya tidak mau memaafkannya saya tinggalkan dia saya pun menikah dengan mas Ramlan dengan harapan mas arjo tidak lagi mengejar-ngejar saya tutur Isa seraya terisak saat mengingat masa lalu yang menyesakan dedanya tersebut begitu rupanya kenapa kamu tidak pernah cerita duk bahwa arjo itu pernah menjadi pasangan harammu tukas Pak Ramijan Isa hanya menunduk tidak berkata-kata lagi besok bapak akan mengundang Pak Adhar kemari semoga saja beliau bisa membantu kita bukan tidak mungkin apa yang kalian alami adalah karena olah jahil orang yang dendam sama kamu duk kata Pak Ramijan kesokan harinya tepat pada pukul 9 Pak Adhar telah tiba di rumah Pak Ramijan di dalam rumah ia tampak mengitarkan pandangannya sambil manggut-manggut rumah ini sudah berapa lama berdiri Pak ujarnya ke Pak Ramijan kira-kira 20 tahun yang lalu Pak memangnya kenapa Pak apa ada hubungannya dengan apa yang anak dan mantu saya alami Pak tugas Pak Ramijan sembari bertanya Pak Adhar menggeleng bukan rumahnya tapi kuburan di bawahnya sontak perkataan Pak Adhar membuat semua orang yang berada di sana terkejut apa di bawah rumah ini ada kuburan bagaimana mungkin Pak tanah ini saya beli dari warga sini juga awalnya di sini adalah perkebunan cengkeh makanya ada cukup banyak pohon cengkeh di sini tukas Pak Ramijan dengan nada kaget iya tanah ini memang bekas perkebunan cengkeh tapi sebelum menjadi perkebunan cengkeh di tanah ini pernah dikuburkan seorang perempuan muda yang konon meninggalnya karena diguna-guna saya pernah mendengar cerita itu dari almarhum paman saya kata Pak Adhar menjelaskan lalu terkait gangguan yang selalu mendatangi anak dan mantu saya apakah itu berhubungan dengan kuburan di bawah rumah juga apakah dengan pindah rumah gangguan itu akan hilang tanya Pak Ramijan beruntun satu-satu Pak pertanyaannya saya jadi bingung harus menjawab yang mana dulu hehehe tukas Pak Adhar Pak Ramijan tampak menggaru kepala merasa tidak enak karena telah bertanya begitu banyak seharusnya kuburan ini tidak menimbulkan gangguan apapun lawang didalamnya kan orang yang sudah meninggal mana bisa orang yang sudah meninggal gangguin orang yang masih hidup tapi meskipun begitu gangguan bisa saja muncul karena campur tangan pihak luar misalnya karena ada orang yang dengki atau sakit hati sama pengisi rumah ini maka adanya kuburan itu semakin memberi dia peluang untuk menjahati penghuni rumah papar pada har panjang lebar gangguan itu juga tidak akan hilang meski seluruh penghuni rumah pindah tempat tinggal sejauh apapun jaraknya dari sini jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha meminimalisir gangguan serta tidak lupa terus berdoa sebagai langkah awal saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga maghrib tiba kenapa hanya sampai maghrib karena saya harus mengajar ngaji anak-anak di pondok apalagi nanti malam saya juga ada janji dengan pak kiai junaidi tambahnya terima kasih pak tidak apa-apa meskianya sampai maghrib juga semoga gangguan ini segera berakhir tugas pak ramejan pak kiai saya mau tanya bagaimana kalau seandainya nanti malam adalah puncak dari gangguan itu soalnya kami sudah dua malam mengalami hal yang sama di malam yang ketiga mungkin akan sangat buruk bukan saya sok tahu tapi kenapa firasat saya mengatakan itu ujar ramlan membuat semuanya menatap kearahnya dengan heran saya juga merasa seperti melihat almar rumah ibu saya sedang menunggu saya di alam sana kata-kata ramlan barusan sukses membuat semuanya terkejut mas jangan berbicara seperti itu jangan membuat saya bapak dan ibu jadi khawatir mas serga isah merasa ngeri dengan kata-kata ramlan nah ramlan apapun yang terjadi apa boleh buat suka tidak suka mau tidak mau jika itu memang yang harus terjadi apa boleh buat terkadang yang baik tidak selalu menang tugas para mijan membuat isah dan busur tini melihat karanya dengan sengit bapak bicara apa sih bisa-bisanya ngomong kayak begitu serga busur tini dengan kesal padahar tampak mengerutkan kening sesaat setelah mendengar kata-kata Pak Ramijan saya akan mulai pembacaan ayat sucinya terlebih dahulu saya akan berwudu dimana kamar mandinya pak bu ujar padahar seraya bangkit dari duduknya ikut saya pak tukas Pak Ramijan seraya beranjak menuju ruang belakang rumah setelah selesai berwudu Pak adahar mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran tidak lupa Pak Ramijan bersama seluruh anggota keluarga yang tidak berhalangan turus serta waktu terus beranjak pagi beranjak siang dan siang pun beranjak sore tidak terasa pasca maghrib telah tiba saatnya padahar untuk pulang sementara mengaji dilanjutkan oleh keluarga hingga pukul 10 malam setelah jam tersebut seluruh keluarga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat malam itu di dalam rumah terasa agak panas hal itu membuat seluruh penghuni rumah merasa kegerahan karena panas sebagian dari mereka memilih untuk kembali keluar dari kamar termasuk Isah dan Ramlan mereka mencoba mengusir gerah dengan duduk di ruang tengah tak lama terdengar busur tini memanggil Isah dari dapur duk kerauin ibu sini ibu sedang gak enak badan sepertinya ibu sedang masuk angin njeh bu tukas Isah mas Ramlan maaf saya tinggal dulu gak apa-apa kan katanya ke Ramlan oh silahkan duk gak apa-apa kok tukas Ramlan mempersilahkan istrinya terima kasih mas ucap Isah seraya beranjak menuju dapur Ramlan menatap ke arah istrinya yang menghilang dibalik pintu dapur ia kemudian menelentangkan badan di atas kursi tamu selanjutnya ia bangkit kemudian menuju kamar disana ia berparing sendirian hingga pintu kamar dibuka dari luar rupanya Isah telah kembali setelah selesai mengerok ibunya mas belum mengantuk ya ujar Isah seraya duduk di pangkuan Ramlan yang saat itu memang dalam posisi duduk di atas tempat tidur Ramlan agak terkejut ketika istrinya tersebut duduk di pangkuannya padahal biasanya Isah suka langsung duduk di tempat tidur meski begitu Ramlan merasa senang karena akhirnya sang istri berinisiatif bermanis manja kepadanya ia merasa begitu bahagia karena sang istri juga berinisiatif membukakan bajunya Isah juga bahkan mendorong tubuh Ramlan ke atas kasur kemudian menidihnya Ramlan merasa begitu nyaman dengan sentuhan Isah karena nyamannya ia pun memejamkan kedua matanya saat membuka kedua matanya tiba-tiba Isah berubah wujud menjadi sesosok perempuan berpakaian serba merah dengan wajah yang sangat mengerikan kedua matanya melotot besar mulutnya yang lebar menampilkan gigi-ginya yang kotor dan dipenuhi darah bau amis tercium menyengat suara cekikikan sang kunti merah terasa merusuk kendang telinga Ramlan sosok mengerikan tersebut juga mencekik ke leher Ramlan hingga ia tidak berkutik ia merontak-rontak bahkan berteriak meski suaranya hampir tidak keluar tolong suara teriakan putus-putus Ramlan serta suara benturan membuat semua penghuni rumah termasuk Isah yang ternyata masih berada di luar beramburan ke arah kamar dimana Ramlan berada mas Ramlan buka pintunya teriak Isah saat mendapati pintu kamar dalam kondisi terkunci nah Ramlan bertahanlah bapak akan dobrak pintunya seru Pak Ramijan seraya mengambil linggis yang berada di dapur Pak Ramijan kemudian mendobrak pintu kamar karena Ramlan tidak kunjung membukanya suara putus-putus Ramlan serta suara benturan perlahan berhenti di susul pintu yang berhasil dibuka paksa oleh Pak Ramijan setelah pintu terbuka semua orang terperanjat kaget menyaksikan Ramlan terkapar di atas ranjang dengan kedua tangan mencekik lehernya sendiri laki-laki tersebut telah terbucul kaku meninggalkan dunia untuk selamanya Mas Ramlan Isah menyerit isteris kemudian menghambur ke arah jazat Ramlan namun ditahan Pak Ramijan jangan gegabanduk ini kasus kedua setelah Pak Anwar bapak telah gagal menyelamatkan anak Ramlan ini benar-benar di luar kemampuan kita ucap Pak Ramijan terbata Isah dan Bu Surtini menangis terseduh-seduh di hadapan jazat Ramlan mereka tidak menyangka jika Ramlan meninggalkan mereka secepat itu sehingga cerita jazat Ramlan pun dimakamkan di kampung halamanya di Cirebon keluarga Isah pun turut mengantar Ramlan ke tempat peristirahatan terakhirnya dengan perasaan berat hati semua orang melepaskan jazat Ramlan yang terbungkus kain kafan ke dalam liang lahat Pak Adhar yang turut serta bersama keluarga Pak Ramijan tampak menghampiri Isah yang sedang duduk bersimpuh di depan pusara Ramlan kehilangan memang sangat menyakitkan namun dari situ kita bisa mengambil pelajaran berharga kehilangan merupakan suatu hal yang niscaya akan kita alami semuanya setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kehilangan bersabarlah karena itu merupakan salah satu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ujar Pak Adhar para mijan yang berada di sana berjongkok kemudian menatap ke arah putrinya berdoa laduk semoga pelakunya cepat terungkap ucapnya waktu berlalu setelah seminggu kemudian di kampung halaman Isah pagi itu Isah bersama ibundanya pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan dapur jarak dari desa ke pasar cukup jauh dan mereka pergi dengan berjalan kaki saja karena tiadanya akutan umum saat berangkat perjalanan lancar hingga pukul 12 mereka pun tiba di pasar ketika pulang karena jauhnya jarak saat hari hampir maghrib mereka baru tiba di suatu kebun setengah hutan apalagi ditambah busur tini sempat terjatuh hingga pergelangan kakinya terkilir di tengah kebun setengah hutan tersebut mendadak muncul seseorang menghadang langkah keduanya Isah rupanya mengenal siapa orang tersebut ketika melihat wajahnya hai Isah masih ingat denganku sudah lama sekali kita tidak berjumpa bagaimana pernikahanmu sudah bubar kan ujar laki-laki yang sangat mengenal Isah itu mas Arjo sedang apa mas Arjo disini mas Arjo tahu soal suamiku tukas Isah sambil menatap waspada ke arah laki-laki yang pernah menjadi kekasihnya itu Arjo terkekeh semua tentang dirimu aku tahu itu karena aku masih menganggapmu sebagai kekasihku Isah aku tahu kau pasti akan melewati jalan ini aku menunggumu disini karena aku ingin kita jadian kembali kata Arjo sambil maju selangkah ke arah Isah Arjo sebaiknya pulang hari sudah hampir petang ibu dan Isah juga harus segera tiba di rumah sebelum malam tiba kata ibu Surtini sebari menggenggam tangan putrinya maaf bu sebelum putri ibu mengatakan iya saya tidak akan membiarkan kalian lewat Isah tolong jawab iya tukas Arjo sembari menatap ke arah ibu Surtini kemudian ke Isah kalau saya mengatakan tidak bagaimana mas Arjo kami belum selesai berduka tolong hargai saya Isah menatap tajam ke arah Arjo seraya berbicara dengan nada tegas Arjo terkekeh kemudian maju semakin dekat ke arah Isah dan ibu Surtini artinya kalian tidak akan bisa pulang sampai kamu berubah pikiran sah Arjo mengangkat tangan kemudian mencengkram dagu Isah singgirkan tanganmu dari anakku dasar tidak sopan herdik ibu Surtini seraya menampar tangan Arjo yang menggenggam dagu Isah tampaknya tambaran ibu Surtini membuat Arjo naik darah tanpa tedeng aling-aling mantan kekasih Isah tersebut menyerang Surtini dengan tendangan akibatnya Surtini terjengkang ke belakang kemudian jatuh terlentang ibu Isah berteriak kemudian ke arah ibunya yang sedang mengaduh kesakitan apaikan perempuan tua laknat itu lihat mataku Isah herdik Arjo seraya menangkap tangan Isah selanjutnya ia memeluk tubuh perempuan itu dengan kuat Isah menjerit-jerit seraya meronta berusaha melepaskan diri lepaskan aku mas Arjo kamu telah berperilaku tidak sopan kepada ibuku kau bacingan teriak Isah sambil terus meronta di saat itu Isah lantas menendang area terlarang Arjo hingga laki-laki itu melepaskannya kemudian mundur beberapa langkah bangsat ku habisi juga kau Arjo yang sudah kesetanan lantas menyambar Isah kemudian memelintir tangannya ke belakang membuat Isah menjerit kesakitan di saat keadaan genting tiba-tiba seseorang muncul dan berbicara jadi itu yang dilakukan oleh seseorang yang mencintai Isah omong kosong lepaskan dia Arjo lantas melihat dengan marah ke arah orang tersebut kau orang gila tidak perlu ikut campur atau kau akan ku bikin gila beneran balas Arjo tanpa melepaskan Isah aku memang gila tapi aku bukan bajingan ucap orang yang ternyata adalah Budi Arjo tersulut amarahnya mendengar kata-kata Budi ia kemudian melepaskan Isah selanjutnya menyerang Budi mas Budi hati-hati teriak Isah kemudian menghampiri ibunya yang masih terduduk di atas tanah Arjo dan Budi pun bergumul berusaha saling mengalahkan keduanya saling hantam hingga babak belur saat Budi terpojok Arjo mencabut pisau dan mengujamkannya ke leher Budi namun Budi dapat menahan serangan Arjo ketika ujung pisau tinggal sesenti lagi mencapai lehernya Budi menahan tenaga Arjo sekuat tenaga karena tampaknya lawannya itu ingin menghabisinya segera kau akan mati hari ini dasar orang gila Arjo mendorongan pisau sekuat-kuatnya mendadak Budi bergulir kemudian menepis pisau hingga berbalik ke kerongkongan Arjo pisau pun menancap di kerongkongan laki-laki yang tengah bernafsu untuk menghabisi Budi suara kerongkongan terputus terdengar saat mata pisau semakin dalam menembus leher Arjo Budi melompat mundur kemudian menatap terbelalak arah Arjo yang sedang sekarat aku aku membunuhnya begitnya panik sambil menatap kedua telapak tangannya Arjo pun terbunuh di tangan Budi setelah perkelayan di hadapan Isah dan ibunya tersebut mantan kekasih Isah tersebut terbujur bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di lehernya pisau tersebut masih menancap ketika jazat Arjo dibawa ke rumah sakit sementara sementara itu Budi terbebas dari jeratan hukum mengingat ia hanya ingin membela diri maupun orang yang sedang terancam hingga suatu hari kemudian di depan sebuah pos ronda Isah menatap sayuh ke arah Budi yang telah menggendong sebuah tas besar jadi mas Budi benar-benar akan pergi tanya Isah aku di desa ini hanya seorang pengangguran yang bergantung pada sumbangan warga mulai hari ini aku buang kebiasaan itu aku harus kerja agar nanti istri dan anakku tidak kelaparan tukas Budi sambil tersenyum jaga dirimu baik-baik Isah aku akan pergi mengadu nasib di kampung orang selamat tinggal setelah berkata demikian Budi berlalu meninggalkan Isah Isah menatap kepergian Budi dengan perasaan seperti disayat-sayat dalam hati ia mendoakan semoga Budi sukses dalam perantauannya selesai tamat demikian dari Acep Saipudin Tony Fs pamit terima kasih semuanya yang sudah menyimak ya wassalamualaikum sampai jumpa di kisah lainnya selamat menikmati selamat menikmati